Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, disini saya Yugaryanugraha Nomor pokok mahasiswa 202191181 Dari jurusan pendidikan Jasmani, kelas 2E Disini saya akan menjelaskan makalah tentang pengolahan pendidikan Rumusan masalah Satu, untuk mengetahui menjelaskan bidang garapan pengolahan pendidikan Yang kedua, untuk mengetahui tentang murid dan peserta didik Yang ketiga, untuk mengetahui lembaga personil pendidikan Yang keempat, untuk mengetahui kantor dan fasilitas pendidikan Yang kelima, untuk mengetahui keuangan lembaga pendidikan Yang keenam, untuk mengetahui hubungan lembaga masyarakat Dan yang kelima, untuk mengetahui pendekatan dalam pengolahan pendidikan Satu, bidang garapan pengolahan pendidikan Pengertian bidang garapan Pengolahan operatif meliputi unit-unit kegiatan dalam sebuah organisasi Yang diantaranya terdiri dari pengolahan pendidikan Pengolahan pengajaran Pengolahan personil Pengolahan fasilitas pendidikan Pengolahan keuangan Pengolahan keperlengkapan Pengolahan serta hubungan masyarakat Pengolahan operatif atau pengolahan dalam unit-unit kegiatan tertentu memiliki karakteristik kegiatan yang berbeda-beda Namun, semuanya itu memiliki kesamaan dalam prinsip pengolahan Yaitu Satu, ketertiban Jadi harus teratur Sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau urutan tertentu Dua, kejelasan Harus mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat atau menggunakan Tiga, efektif Harus dapat digunakan sesuai peruntukannya Empat, efesien Harus dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat Dan biaya relatif murah Dari segi operasional Atau bidang garapan Maka pengolahan pendidikan atau pengolahan sekolah Meliputi bidang-bidang Satu, pengolahan kesiswaan Dua, pengolahan pengajaran Tiga, pengolahan personil Empat, pengolahan lembaga pendidikan Lima, pengolahan keuangan Enam, pengolahan perlengkapan Dan tujuh, pengolahan hubungan masyarakat Dua, program pendidikan pengolahan pengajaran atau kurikulum Pimpinan sekolah harus sadar bahwa kurikulum yang ada perlu dipahami benar-benar oleh guru Sehingga mereka dapat menjabarkan secara lebih luas dan dapat mengembangkan secara kreatif Kurikulum ini kemudian perlu dijabarkan dalam kegiatan pengajaran di sekolah Seperti perencanaan kegiatan, pengajaran, atau pembuatan kalender pendidikan Penjadwalan program pengajaran catur bulan atau semester atau tahunan Hingga persiapan pengajaran serta evaluasinya Kegiatan dan pengolahan pengajaran atau kurikulum diantaranya meliputi Pengadaan buku kurikulum termasuk perdoman-perdomannya Dan penjabaran tujuan pendidikan Tujuan umum, tujuan instruksional, tujuan kulikuler, dan tujuan-tujuan khusus Lalu penyusun program-program kulikuler dan kegiatan-kegiatan tambahannya Termasuk dalam hal ini program tahunan Pengembangan alat-alat pengajaran Terus penyusunan jadwal dan pembagian tugas mengajar Pengembangan sistem evolusi belajar Pengawasan terhadap proses belajar mengajar Penyusunan norma kenaikan kelas Masalah-masalah yang cukup sukar yang dihadapi pimpinan sekolah Dalam bidang kurikuler ini antara lain Pembagian tugas yang sesuai dengan kemampuan dan minat Pengembangan atau pembinaan kemampuan guru Dalam mengajar serta meningkatkan mutu pengajaran Pengelolaan yang berhubungan dengan pengajaran pembinaan kurikulum Antara lain Satu, buku pedoman kerja tahunan Dua, statistik kemajuan belajar Tiga, jadwal tahunan atau kalender pendidikan Empat, jadwal pelajaran Lima, daftar buku siswa Enam, daftar buku pegangan guru Tujuh, buku observasi kelas dan sebagainya Tiga, pengelolaan kesiswaan murid atau peserta didik Ada tiga masalah utama yang perlu mendapat perhatian dalam bidang kesiswaan Yaitu satu, masalah penerimaan siswa baru Dua, masalah kemajuan belajar dan operasi belajar Tiga, masalah bimbingan Untuk masalah yang pertama Setiap tahun dibentuk panitia penerimaan siswa baru Panitia ini diserai tugas untuk manajemenkan Dan mengorganisasikan seluruh kegiatan penerimaan siswa baru Pembinaan sekolah harus mampu memberi pedoman yang jelas kepada panitia Agar penerimaan siswa baru ini berjalan dengan lancar Di samping itu Sekolah mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap usaha mengembangkan kemajuan belajar siswa-siswanya Kemajuan belajar ini secara periodik harus dilaporkan terutama kepada orang tua siswa Ini semua merupakan tanggung jawab pimpinan sekolah Oleh karena itu, pimpinan harus benar-benar kemajuan belajar anak-anak di sekolahnya Ia harus mengenal anak-anak berserta latar belakang masalahnya Laporan hasil kemajuan belajar hendaknya tidak dianggap sebagai kegiatan rutin saja Tetapi mempunyai maksud agar orang tua siswa juga ikut berpatsipasi secara aktif dalam membina belajar anak-anaknya Masalah yang juga rata hubungannya dengan kemajuan belajar ini Ialah masalah bimbingan tugas sekolah bukan hanya sekedar memberi pengetahuan dan keterampilan saja Tapi sekolah harus mendidik anak-anak menjadi manusia seutuhnya Oleh karena itu, tugas sekolah bukan saja memberikan berbagai ilmu pengetahuan Tetapi juga membimbing anak-anak menuju ke arah kedewasaan Pengelolaan yang berhubungan dengan kesiswaan antara lain Satu, statistik presensi siswa Dua, buku laporan keadaan siswa Tiga, buku induk Empat, buku lapor Lima, buku daftar kelas Enam, buku laporan pendidikan atau rapor catatan pribadi Tujuh, daftar presensi dan sebagainya Empat, personis lembaga pendidikan pengelolaan Tugas utama pimpinan sekolah ialah membina dan mengembangkan sekolahnya agar pendidikan dan pengajaran makin menjadi efektif dan efisien Hal ini hanya dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar apabila ada kerjasama yang harmonis dengan seluruh staf sekolah Oleh karena itu, yang harus dilakukan ialah membina kerjasama dengan seluruh staf sehingga terjadi hubungan yang harmonis Jadi inilah esensi dari tugas pimpinan sekolah yang utama dalam bidang personalia Dalam hubungannya, dengan masalah pengelolaan personalia ini Ada beberapa tugas yang perlu dilaksanakan oleh pimpinan sekolah yaitu sebagai berikut A. Perencanaan kebutuhan Pimpinan sekolah harus dapat merencanakan kebutuhan pegawainya Berapa jumlah guru yang staf lainnya dibutuhkan untuk menutupi kebutuhan karena adanya pegawai yang berhenti atau pensiun Atau karena adanya pengembangan atau penambahan bebas tugas B. Penerimaan dan penempatan tenaga Pada sekolah-sekolah negeri, biasanya pimpinan sekolah hanya menerima dropping Penambahan staf dari atasan tanpa wemenang untuk ikut memilih dan menetapkan atau mengambil keputusan Tetapi, pada sekolah swasta di mana organisasinya lebih jauh, lebih kecil daripada pemerintah Pimpinan sekolah biasanya mendapat kesempatan untuk memilih stafnya yang baru Hal ini tentu saja lebih baik Pimpinan sekolah hendaknya memperoleh wemenang untuk memilih dan mengusulkan pengangkatan stafnya yang baru Mengingat bahwa pimpinan sekolah tahu tentang staf yang dibutuhkan sesuai dengan situasi dan kondisi setolahnya Tentu dalam hal ini perlu ada pedoman-pedoman, yaitu yang harus digunakan agar tidak terjadi penyelewengan C. Penyelenggaran program orientasi Anggota staf yang baru sebelum menunaikan tugasnya perlu mengenal memahami baik-baik seluruh lingkungan di mana ia bekerja Ia harus mengenal seluruh stafnya yang lama, mengenal keadaan siswa-siswa secara umum, lingkungan fisik maupun lingkungan masyarakat di sekitar Untuk kegiatan semacam ini, pimpinan sekolah dapat menyelenggarakan suatu program orientasi Gunanya agar anggota staf yang baru merasa diterima dan kerasan Serta tahu akan masalah-masalah yang mungkin dihadapi dalam tugas-tugasnya 5. Kantor dan fasilitas lembaga pendidikan atau pengelolaan perlengkapan Gedung sekolah dapat memberi gambaran yang jelas bagi masyarakat tentang baik-buruknya pelayanan pendidikan yang ada di dalamnya Gedung sekolah yang terawat dengan baik akan memberi gambaran pada masyarakat tentang pelayanan pendidikan yang tertib dan teratur Sebaliknya, gedung sekolah yang tidak terawat, rusak, halaman penuh rumput yang tidak teratur akan memberi kesan bahwa mutu pendidikan yang ada di dalamnya tidak baik Di samping itu, pembinaan atau perawatan gedung sekolah merupakan suatu hal yang sangat penting Mengingat bahwa hampir seluruh waktu belajar siswa berlangsung di sekolah Mereka hanya dapat belajar dengan baik apabila mereka kerasan Dan mereka hanya kerasan apabila kondisi tempat belajarnya menyenangkan Dengan gedung sekolah yang terawat baik, anak-anak akan merasa senang dan mempunyai kebanggaan terhadap sekolahnya Perlengkapan dan peralatan sekolah juga merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi belajar dan mengajar Guru tidak mungkin dapat mengajar dengan senang dan bersemangat dengan perlengkapan kuno atau rusak peralatan yang kurang lengkap dan sebagainya Oleh karena itu, pimpinan sekolah harus menaruh perhatian yang serius terhadap perlengkapan serta peralatan sekolah Ia harus mampu mendorong guru-guru bersama memperhatikan masalah ini Dalam hal ini, yang tidak boleh dilupakan oleh pimpinan sekolah ialah usaha-usaha pengadaan dana diantara lain keperluan 1. Penambahan ruang kelas atau ruang yang lain 2. Rehabilitasi bagian-bagian yang rusak 6. Keuangan Lembaga Pendidikan Pengelolaan Keuangan Masalah keuangan adalah masalah yang peka Oleh karena itu, dalam mengelola bidang ini, pimpinan sekolah harus berhati-hati, jujur dan terbuka Agar tidak timbul kecurigaan baik dari staff maupun dari masyarakat orang tua siswa Banyak keperluan sekolah yang harus dibiayai dan semakin banyak program yang direncanakan, maka semakin banyak pula biaya yang diperlukan Dalam hal ini, pimpinan sekolah harus memiliki daya kreasi yang tinggi untuk mampu menggali dana dari berbagai sumber Ada beberapa sumber dana yang dapat diperoleh misalnya dari siswa atau orang tua masyarakat, perhatiannya atau yayasan Para dermawan disebut dan sebagainya Sumber-sumber ini hanya bersedia memberi sumbangan apabila nampak pada mereka adanya program-program yang jelas Penggunaan yang efektif dan bertanggung jawab dengan yang baik Orang tua dan masyarakat adalah sumber dana yang paling penting Oleh karena itu, hendaknya sekolah terbuka bagi kontrol masyarakat Agar masyarakat meraruh kepercayaan bahwa uang mereka benar-benar digunakan secara baik sesuai dengan program yang telah ditetapkan Manajemen yang berhubungan dengan keuangan antara lain Buku khas 2. Buku terbelaris 3. Daptar gaji 4. Daptar honorium 5. Surat pertanggung jawaban 6. Perbaikan perlengkapan dan perlalatan 7. Penambahan perlengkapan dan perlalatan 8. Mendominasikan perlengkapan dan perlalatan 7. Pengelolaan hubungan lembaga dan dengan masyarakat Sekolah ada di dalam Oleh dan masyarakat, program sekolah hanya dapat berjalan lancar apabila mendapat dukungan masyarakat Oleh karena itu, pimpinan sekolah harus perlu terus-menerus membina hubungan yang baik antara sekolah dan masyarakat Sekolah perlu banyak memberi informasi kepada masyarakat tentang program-program dan problem-problem yang dihadapi Agar masyarakat mengetahui dan memahami masalah-masalah yang dihadapi sekolah Dari pemahaman dan pengertian ini dapat dihadapkan adanya umpan balik yang sangat berguna bagi pengembangan program sekolah lebih lanjut Tambahan lagi, diharapkan pula tumbuhnya rasa simpati masyarakat terhadap program-program sekolah Yang dapat mengundang partisipasi yang aktif masyarakat Untuk membina komunikasi sekolah dan masyarakat, pimpinan sekolah dapat menggunakan media rapat-rapat, surat, beletin, radio, dan sebagainya Ada beberapa hal yang dapat merusak hubungan sekolah dan masyarakat Itu antara lain sikap guru maupun pimpinan sekolah yang kurang baik di dalam masyarakat serta mutus sekolah yang rendah Manajemen yang berhubungan dengan humas antara lain Satu, buku catatan kunjungan orang tua siswa atau buku tamu Dua, buku agenda Tiga, buku ekspedisi Empat, daftar orang tua siswa Lima, daftar perusahaan atau industri terkait Dapan, pendekatan dalam pengelolaan pendidikan Manajemen pendidikan secara utuh perlu memahami berbagai pendekatan dalam manajemen itu sendiri Sebagai bahan dalam mempelajari manajemen pendidikan Secara sederhana yang kemukakan pendekatan manajemen pendidikan sebagai berikut Satu, manajemen adalah kerjasama orang-orang Untuk mencapai tujuan sekolah yang telah diremuskan yang membutuhkan berbagai keahlian dalam berbagai bidang pendidikan Secara internal, sebuah sekolah yang ingin berkualitas membutuhkan orang-orang yang memiliki keahlian seperti kepala sekolah Sebagai direktur, guru yang memiliki keahlian manajemen kelas yang baik Tenaga bimbingan resaling Tata usahaan yang memiliki keterampilan dalam sistem manajemen informasi dan administrasi Pemustakaan membutuhkan pustakawan yang dapat mengelola perpustakaan secara efektif dan kreativitas untuk menghidupkan suasana Agar banyak dikunjungi siswa laboratorium yang harus dikelola menggunakan waktu Memelihara serta memanfaatkan alat dan dengan berdaya guna Dua, manajemen adalah suatu proses Seperti halnya, sebuah pendidikan manajemen adalah suatu proses pendekatan ini Menekankan perilaku sebagaimana fungsi manajemen itu sendiri yaitu proses planning Organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting Tiga, manajemen sebagai sebuah sistem Sebagai sebuah sistem maksudnya adalah satu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berinteraksi dalam suatu proses Untuk mengubah, memasukkan menjadi keluaran Sistem disini yakni input, proses, output, outcome Empat, manajemen sebagai pengelolaan Jadi kita melihat manajemen sebagai pengelolaan Akan terlihat adanya pengaturan atau pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam sekolah Atau sumber daya yang harus ada untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Sumber daya tersebut harus dimanfaatkan sebesian dan sepaktif mungkin Lima, kepemimpinan dari pendekatan kepemimpin dan manajemen dipengelola oleh pemimpin Pemimpinan bisa kepada sekolah, guru, atau KTU Dimana seseorang pemimpin bisa mempengaruhi orang-orang yang mencapai tujuan Disini seorang pemimpin harus mampu berkomunikasi secara verbal dan non-verbal Mengambil keputusan dan pelaksanaan keputusan Penutup A kesimpulan Bidang garapan uwasan dasar pengelolaan pendidikan meliputi Satu, pengelolaan pendidikan Dua, pengelolaan program pengajaran Tiga, pengelolaan murid atau peserta didik Empat, pengelolaan peseni lembaga pendidikan Lima, pengelolaan kantor Enam, pengelolaan keuangan Tujuh, pengelolaan hubungan syarikat Delapan, pengelolaan pendekatan dalam pengelolaan pendidikan Ada tiga masalah yang utama harus mendapat perhatian dalam bidang kesiswaan Yaitu masalah penerimaan siswa baru Masalah kemajuan belajar dan evaluasi belajar Dan masalah bimbingan Mohon maaf bila ada kekurangan Wabila itu pikwal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh